Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk jodoh kalian, ya jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 9 pedang, terus 5 tongkat, oke, 6 tongkat, Page of Pentacles, 7 tongkat, King of Swords, 3 cawan, 6 koin, dan terakhir 8 pedang. Oke, langsung kita bahas ya. Kita mulai dari kondisi di masa lalu mudulu. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 9 pedang, 5 tongkat, dan 6 tongkat. Oke, jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kalian, akhir-akhir ini ya, sekitar bulan Mei yang kemarin, mungkin ada yang lagi punya beban pikiran yang berlebihan di sini. 9 tongkat, ya, istilahnya itu terlalu overthinking ya, mikirnya itu terlalu berlebihan, kadang-kadang sampai-sampai ini ya, kurang tidur, kurang istirahat jadinya. Dikarenakan memang ada beban pikiran Taurus, misalnya mungkin lagi kepikiran dengan masalah keluarga, mungkin lagi memikirkan seseorang, bisa juga mungkin lagi kepikiran soal pekerjaan, soal keuangan, dan sebagainya. Jadi sangat sarankan untuk lebih berpikir tenang Taurus ya, apalagi lihat di bawahnya kartu 5 tongkat. Jadi memang ada dilema batin Taurus yang baru saja kamu hadapi, sekitar bulan Mei, ya, jadi ada usaha untuk menyelesaikan sumber dilema batin tersebut. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi menghadapi dilema dalam keluarga, dilema keuangan, dilema cinta, dan sebagainya. Ya, bagian lain sepertinya memang ada juga yang baru saja mengalami sedikit konflik gitu ya, ada perbedaan pendapat dengan seseorang yang telah terjadi gitu ya, mungkin ada sedikit perbedaan pendapat dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, sekitar bulan Mei, ya. Di bawahnya ada kartu 6 tongkat yang melambangkan keberhasilan, jadi artinya memang ada usaha juga untuk mengejar keberhasilan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi intinya kalian itu lagi ingin sukses Taurus. Bahkan tidak menutup kemungkinan, beberapa dari kalian mungkin telah menikmati keberhasilan ya, keberhasilan tertentu selama bulan Mei, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk perbedaan sekarang ya, dari pertengahan Juni hingga ke akhir Juni. Kartunya Page of Pentacles, 7 tongkat, dan King of Swords. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kalian untuk perbedaan sekarang ya, mungkin lagi butuh waktu untuk belajar ulang di sini. Page of Pentacles. Misalnya mungkin lagi mempelajari rencanamu sendiri, mempelajari keputusan yang ingin kamu ambil, bisa juga mungkin ada yang lagi sibuk belajar hal-hal baru ya, skill baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, dan sebagainya, yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya, ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu 7 tongkat, perjuangan besar. Jadi artinya kalian itu lagi sibuk untuk berjuang, Taurus. Ya, jadi kira-kira apa perjuanganmu? Jadi ada usaha untuk terus berjuang, tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil. Bisa mungkin lagi memperjuangkan karir, bisnis, ya, memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, dan sebagainya, ya. Oke, di bawahnya ada kartu King of Swords. Jadi pikiran itu lumayan fokus sebenarnya, ya. Fokus ke dalam satu titik dan tujuan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada perjuangan besar tadi, 7 tongkat. Jadi kalian akan menggunakan pikiran yang fokus, pikiran yang cerdas, untuk memperjuangkan hal-hal yang kamu inginkan, selama pro-day kali ini, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di pro-day mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli, ya. Kartunya 3 cawan, 6 koin, dan 8 pedang. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti, sepertinya ada yang lagi fokus ke dalam bentuk hubungan di sini. 3 cawan, mungkin lagi ingin menjalin, ataupun memperbaiki, ya, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sekaya, dan sebagainya. Bagian lain, sepertinya memang ada kerjasama juga. Jadi artinya kan itu lagi siap untuk lebih kerjasama, gitu, ya. Bahu-membahu dengan orang lain untuk mengejar sebuah target tertentu. Oke, dan lihat di bawahnya ada katuk 6 koin. Jadi artinya kan itu akan merasa lebih terbantu, Taurus, ya. Jadi mungkin ada dukungan masuk, ya. Dukungan, bantuan yang akan kamu terima, yang bisa kamu gunakan untuk bergerak maju ke depan. Walaupun memang hatimu itu masih sedikit pesimis di sini, Taurus. 8 pedang, ya. Mungkin lagi kurang pede, apakah target bisa tercapai apa enggak. Ya, mungkin lagi meragukan diri sendiri, dan sebagainya. Ya, jadi perlu untuk lebih optimis lagi, ya. Sekitar bulan Juli. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini, menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Sebentar. Oke, Taurus, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada 5 pedang. Lihat sebuah kesulitan. Jadi memang ada yang lagi mengalami kesulitan kecil, ya. Rintangan kecil akhir-akhir nih. Dan semuanya itu telah membuat dirimu itu kepikiran terus sejadinya. 9 pedang. Mungkin ada yang lagi mengalami kesulitan keuangan, kesulitan untuk mencari kerja yang baru, mungkin lagi kesulitan ketika menghadapi seseorang, kesulitan untuk mengejar target, dan sebagainya. Jadi kira-kira kesulitan apa, Taurus, yang baru saja kamu hadapi sekitar bulan Mei yang lalu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya kan itu lagi berjuang banget, ya. Jadi memang ada perjuangan besar yang sedang kamu lanjutkan. Untuk apa? Untuk mengejar target dan tujuan. Walaupun memang ada dilema batin di sini. 5 tongkat. Jadi kan itu lagi berjuang untuk memecahkan sumber dilema batin tersebut. sekitar bulan Mei, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu 9 cawan. Keinginan. Jadi memang ada yang lagi punya keinginan untuk sukses dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi kan itu lagi fokus untuk kerja keras, untuk mengejar kesuksesan, keberhasilan yang kamu impikan selama ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Beberapa dari kalian mungkin telah berhasil di sini. 6 tongkat. Menikmati keberhasilan. Dan semuanya itu telah membuat dirim itu merasa lebih happy, lebih bahagia jadinya. 9 cawan. Ya, cukup bagus energinya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Mei, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Yang pertama kartunya 6 tongkat. Lihat kartunya muncul double. Jadi artinya, beberapa dari kalian mungkin lagi sibuk belajar nih, Taurus Page of Metacles. Mungkin lagi mempelajari cara-cara baru. Untuk apa? Untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan, ya. Bagi yang lain, jangan lupa, kartu Page of Metacles juga sebenarnya melambangkan kabar baik, ya, berita positif. Jadi mungkin ada peluang untuk mendapatkan kabar baik, Taurus, untuk predi sekarang. Ya, lumayan bagus energinya. Jadi ada berita positif, akan masuk, akan kamu terima, yang nantinya akan memberikan kesan keberhasilan. 6 tongkat, ya. Oke? Dan di tengah-tengah ada kartu 2 tongkat nih, rencana baru. Jadi ada yang lagi sibuk berjuang. Untuk apa? Untuk merencanakan masa depanmu sendiri. 2 tongkat. Jadi kira-kira rencana apa yang sedang kamu pikirkan, Taurus? Mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja misalnya, ya. Mungkin lagi menyusun rencana mengenai bisnis. Rencana keuangan, rencana keluarga, dan sebagainya, ya. Dan di bawahnya ada kartu 3 pedang. Jadi hati-hati, sepertinya kan itu lagi fokus banget, ya. Si Raja Pedang ini fokus untuk menyelesaikan sumber kekecewaan yang telah menghampirimu selama ini. Jadi ada usaha terus, ya, untuk mencari jalan keluar. Untuk memecahkan sumber masalah yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Soalnya sekitar bulan Mei kan itu lagi banyak pikiran, Taurus. 9 pedang. Apalagi ada kesulitan kecil yang telah menghampirimu tadi. 5 pedang. Ya, dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan untuk periode sekarang, ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu di periode yang akan datang. Yang pertama kartunya 2 koin. Pertimbangan mendalam. Jadi memang kan itu lagi butuh waktu untuk mempertimbangkan sebuah keputusan. Terutama yang berkaitan dengan hubunganmu dengan seseorang. 3 cawan, ya. Oke. Di bawahnya ada kartu 8 koin. Kerja keras. Jadi artinya, kan itu lagi butuh waktu untuk kerja keras, nih. Ya, kerja keras. Banting tulang untuk apa? Untuk mengejar perhatian ataupun dukungan yang kamu inginkan, Taurus. Ya, jadi bisa dikatakan kan itu lagi butuh pertolongan, bantuan, nih. Sekitar bulan Juli. Dan kan itu lagi kerja keras untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, jadi perlu untuk tetap semangat, ya. Jangan menyerah terlebih dahulu. Dan terakhir ada kartu judgment. Penilaian dan keputusan. Jadi artinya, ada yang lagi kurang pede di sini. 8 pedang. Lagi pesimis ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi kurang pede ketika ingin mengambil keputusan mengenai karir, mengenai keuangan, mengenai hubungan cinta, dan sebagainya. Ya, jadi apapun itu, coba untuk diskusi saja dengan orang-orang terdekatmu. 3 cawan. Kalau perlu, cari dukungan dari mereka. 6 koin, ya. Jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke, sementara itu untuk predi sekarang, ya. Dari pertengahan hingga ke akhir Juni. Bisa dikatakan memang ada rencana baru nih, Taurus. Dua tongkat. Yang akan mulai kamu susun kembali, ya. Bagi yang lain mungkin lagi mempelajari hal-hal baru. Cara-cara baru. Page of Pentacles. Untuk mengejar keberhasilan yang kamu impikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Beberapa dari kalian akan menikmati juga keberhasilan tersebut. Ya, lumayan bagus energinya, ya. Oke, teman-teman guys. Sekali dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.